Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman berjumpa lagi bersama saya di awal otomotif yang membahas seputar otomotif ya baik itu motor ataupun mobil baiklah di video kali ini saya akan berbagi cara ya berbagi tips atau cara memperbaiki engkau pada motor ini ya yang seperti ini ya macet nggak balik lagi ya nih penyebabnya apa ya penyebabnya ada di ini ya dalam seti ini teman-teman nih gigi pinionnya nih bisa jadi ini enggak balik lagi karena seret ya pertama kita buka dulu ya Hai buka dulu baut CPT nya ya menggunakan kunci sok delapan atau T8 ya teman-teman buka semuanya setelah dilepas bautnya baru kita buka baksi pitnya ini ya teman-teman kalau susah kita gunakan obengnya obeng min kita congkel pinggir-pinggirnya ya setelah dicongkel baru kita lepaskan ya teman-teman ya oke kita lepaskan seperti ini kita turunkan ya kita lihat penampakannya nah ini disini teman-teman yang bulet ini ya ini nih yang bikin masalahnya teman-teman nah ini yang bikin seret ya kita lepaskan ya kita cabut si gigi pinionnya ini caranya nih si tuas engkolnya itu di agar didorongnya ya Hai didorong ke bawah sebentar ya ini saya balik dulu ya ini sebenarnya gampang-gampang susah teman-teman ya untuk melepas gigi pinion ini ya ya tapi sabar aja ya Nah pelan-pelan nah didorong sedikit nah udah nonjol seperti itu digoyang-goyang sedikit baru kita lepaskan teman-teman ya Nah seperti ini mudah ya Nah di sini teman-teman yang bikin seret ya nih grace-nya atau gemuknya ini udah berkurang ya udah agak kering harus dikasih grace lagi ya kasih grace template atau gemuk ya banyak ya sebutannya ya kalau di tempat saya ini namanya gemuk ya atau kalau teman-temannya namanya kenapa Nah kita olesin ya lumasin seperti ini ya biar licin lagi nah nih si kawat ini juga kita lepas ya nah di bagian dalamnya itu kan tua kita kasih ini juga ya kasih grace juga ya biar licin teman-teman biar nanti si engkau nya tuh bisa balik lagi ya bisa ngembal kayak gitu ya olesin ya Hai apa-apa banyak juga ya yang penting merata teman-teman ya yang penting merata ya oke setelah melata semuanya baru kita pasang lagi nih si kancingannya ya atau kawatnya nih ya yang sampai terbalik ya karena kalau terbalik ini nggak bisa masuk ya di sini ya untuk masangnya juga pelan-pelan di sini ya kebalikan dari yang tadi ya agar digoyang-goyang ya terus situasi engkau nya didorong sedikit ke bawah ya dorong sampai digoyang-goyang seperti ini gigi pinionnya itu ya sama ya agak gampang-gampang susah ya pelan-pelan aja ya teman-teman nah seperti itu terus masukin lagi goyang-goyang kalau belum pas sain biar pas dulu ya teman-teman terus masukin sambil didorong giginya goyang-goyang gigi pinionnya Oke udah pas kiranya udah pas nih ya udah masuk yang bisa di sini juga sih kancingannya udah masuk ya udah pas Oke kalau udah pas kita pasang lagi ya baksi pitnya kita masukin lagi Oke kita pasang pelan-pelannya lurusin baru tepuk-tepuk seperti itu ya udah pas Oke tepuk-tepuk nah kita masukin baut kunci 8 nya ya ini saya di sini menggunakan baut L L5 ya teman-teman ya karena yang bawaannya itu udah pada select teman-teman jadi saya ganti pakai baut ini ya nah ini bautnya cukup satu aja ya atau kalau enggak pasang tiga aja dulu ya Nah baru kita coba dulu teman-teman ya kalau kira-kira udah bagus nah oke udah ngembal tuh ya Nah udah bisa balik lagi teman-teman ya Nah berarti permasalahannya ada disitu ya teman-teman Oke permasalahannya ada di gigi pinionnya ya jadi tinggal tambahin gemuk lagi ya pasang apa namanya oleh singres lagi biar licinnya Oke mudah-mudahan ini bermanfaat assalamualaikum